Intro Elisabeth International melepas sebanyak 645 mahasiswa pada wisuda ke-8 di Nusa Dua Badung pagi tadi. Elisabeth International setiap tahunnya mampu menghasilkan lulusan yang berkualitas dan bukti 96 persen calon wisudawan telah bekerja sebelum diwisuda. Menurut Direktur Elisabeth International Nyeman Sukedana, pihak yang berusaha terus berbenah serta didukung oleh fasilitas dan kualitas SDM yang memadai sehingga mampu menghasilkan lulusan kompetitif dan kompeten di bidangnya. 645 lulusan berasal dari Diploma I, Tahun Program Tata Poga, Front Office, Tata Geraha, dan Program Diploma II Tahun, Jurusan Supervisi Perhotelan. Elisabeth International memiliki keunggulan dalam pemberian pembelajaran sertifikasi dan penempatan mahasiswa sehingga menjadi pilihan di dunia hospitality global. Sukedana mengungkapkan, sejak berdiri tahun 2009, Elisabeth International memberikan nafas baru, menekankan entrepreneurship yang didalamnya ada inovasi, pendekatan inovasi dan leadership, sehingga mencapai prestasi 96 persen lulusannya sudah bekerja sebelum diwisuda. Hari ini, Elisabeth International menyelenggarakan wisuda yang ke-8, di mana agenda ini diikuti kurang lebih 700 mahasiswa dari berbagai jurusan, dan juga kabar baiknya adalah mahasiswa Elisabeth International yang melaksanakan wisuda kali ini, sebagian besar, hampir 96 persen mereka sudah terserap bekerja di industri. Dan juga agenda ini kita selenggarakan dan dirangkaikan juga dengan agenda Bali International Hotel Career Expo yang diikuti kurang lebih 70 brand hotel yang ada di Bali dan juga perusahaan-perusahaan rekrutmen, baik itu perusahaan cruise line dan juga partner-partner kita dari beberapa partner dari luar negeri, seperti dari HTMI Switzerland dan juga dari East West College Malaysia. Dan pada kesempatan hari ini juga kita memberikan apresiasi, reward kepada mahasiswa-mahasiswa berprestasi kita. Jangan masuk ke dan tidak lupa mengucapkan terima kasih atas kepercayaan dari masyarakat publik dan industri sehingga lulusan Elisabeth International bisa diterima. Wisuda ke-8 tahun 2017 juga dirangkai dengan Hotel Career Expo yang diikuti oleh 69 perusahaan dan hotel, serta launching sebuah buku Let's Become Hospitality Trainer dan pemberian penghargaan beasiswa traveling ke Thailand bagi 5 orang mahasiswa berprestasi. Agus Udi Armika